Di Bali, persidangan kasus pembunuhan Angeline berlanjut. Selasa siang, Aris Merdeka Sirait dan Margriet Kristina Megawe bersaksi untuk terdakwa Agustai Handamai. Terdakwa pembunuh Angeline Margriet Kristina Megawe tiba di pengadilan negeri Denpasar selasa siang. Margriet datang untuk bersaksi dalam persidangan terdakwa lain kasus ini Agustai Handamai. Selain Ibu Aswengelin, selasa siang persidangan juga hadirkan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait sebagai saksi. Kepada Majelis Hakim, Aris Merdeka Sirait menjelaskan kronologi kedatangannya ke rumah Margriet, serta respondan kondisi rumah yang memancing kecurigaan. Sudah baunya yang sudah berkampungan, dan pada saat itu saya sudah menimbulkan dalam hati, telah terjadi persekonggolan niat jahat yang dilakukan oleh seisi rumah. Karena baunya itu tidak hanya sekedar baunya ayam dan anji. Karena saya tidak amat itu. Dalam kapasitas sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait datangi kediaman Margriet di Jalan Sedap Malam Denpasar 24 Mei silam. Tiba sekitar pukul setengah sembilan malam waktu Indonesia Tengah, kunjungan dalam upaya membantu mencari Angeline yang diberitakan hilang. Tidak terima saat itu Ibu Aswengelin mengusir rombongan. Keluarga Angkat Angeline melaporkan anak perempuan berusia 8 tahun ini hilang pada Mei 2015. 10 Juni 2015, Angeline justru ditemukan telah tewas terkubur di pekarangan belakang rumah Ibu Angkat sendiri. Hingga kini persidangan pembunuhan ini masih berlangsung. Dengan terdakwa Ibu Angkat Angeline, Margriet Kristina Megawi, dan mantan pembantu di rumah keluarga ini, Agus Tayhan Damai. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.